Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kesayangan kalian Shawl TV Official tentunya Di kesempatan kali ini kami akan menghadirkan Sebuah video buat seluruh Sahabat pemancing yang berjudul Tentang review reel pancing Yang murah Tapi kuat dan gak murahan Tentunya kalian penasaran Namun sebelum masuk ke pembahasan Videonya kami mengajak teman-teman Seluruh sahabat pemancing Untuk menyaksikan tayangan berikut ini Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan video menarik selanjutnya Semoga berkah Amin Nah inilah sobat reel pancing yang kami maksud Reel pancing merek pabrikan Daido sobat Yang tentunya harganya terbilang murah dan cocok sekali Kita gunakan selama masa pandemi ini Yang betul-betul kita membutuhkan yang namanya sebuah uang sobat Nah dengan membeli reel pancing yang satu ini Tentunya kalian akan menhebat sedikit Dengan menemukan kualitas-kualitas yang gak murahan tentunya Dan salah satu produk terbaru dari Daido seperti digambar sobat Yaitu reel pancing Daido Kopas Yang merupakan keluaran terbaru dari reel pancing Daido Reel pancing Daido Kopas ini sedikit lebih baik sobat Dibanding reel pancing Daido lainnya Dimana kualitas-kualitasnya tentunya gak murahan Dengan harga yang sangat terjangkau Nah di kali ini kita akan membahas reel pancing Daido Kopas 4000 sobat Untuk spesifikasi sendiri sobat Reel Daido ini sudah memiliki 12 plus 1 ball bearing Dengan ball bearing yang demikian besar tentunya membuat putaran reel ini semakin halus sobat Dan kalian perlu tahu bahwa reel pancing Daido Kopas ini sobat Sudah memiliki body metal dan power handle juga Nah tentunya ini menambah kesan kualitas yang cukup baik untuk reel Daido Kopas terbaru ini sobat Selain itu sobat Reel pancing Daido Kopas ini juga sudah memiliki spool yang terbuat dari aluminium Dan tentunya membuat reel ini semakin baik lagi sobat Untuk kapasitas lain sendiri sobat Reel Kopas 4000 ini berada pada angka Misalkan kalian menggunakan senar yang ukuran 0,34 akan muat senar pancing sebanyak 220 meter Dan untuk ukuran 0,37 muat 180 meter Dan yang terakhir jika 0,40 maka muat 160 meter tentunya Nah sobat tunggu apalagi kalian segera menuju ke toko pancing terdekat daerah kalian Dan membeli reel pancing terbaru Daido ini yaitu reel pancing Daido Kopas Untuk harga sendiri sobat berada di angka kisaran 220 ribuan sampai 250 ribuan Tergantung dimana lokasi kalian sobat Karena biasanya di setiap lokasi itu memiliki harga yang berbeda-beda Nah itulah sobat yang sempat kami sampaikan di video kali ini Yang membahas tentang reel pancing terbaru dari Daido Yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang tetap terjangkau Yang tentunya tidak murahan sobat Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi mencari reel pancing Andalan kalian yang harganya tentunya murah Tetapi kualitasnya yang kuat Oke terima kasih Salam sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh